Halo, jumpa lagi dengan saya, Hedy Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat logo 3D dengan CorelDRAW X7. Berangkat! Oke, sekarang saya sudah ada di halaman CorelDRAW X7. Pertama-tama, saya bikin kotak dulu dengan rectangle tool. Jangan lupa tekan Ctrl pada keyboard Anda. Saya beri warna. Kemudian pakai Extrude Tool. Kemudian di sini ada Extreme Protection. Kita atur sesuai keinginan kita. Kemudian di sini saya ubah 15. Di sini ada garis ini kita bisa perkecil. Biar proporsional. Untuk memutar ini, kalian bisa klik dua kali. Nah, ini mau diputar. Terus, ini juga bisa diputar begini. Sampai tanda ada tanda lingkaran. Kita tekan yang lain. Oke, kalau tidak cukup. Ini masih satu kesatuan. Kemudian untuk memisahkan ini, gunakan objek Big Extrude Group 4. Kemudian, Ctrl-U. Anggrup. Ini sudah bisa semua ya. Saya undo. Ctrl-Z. Terus, untuk membuat tulisannya, kalian bisa gunakan teks ataupun bikin sendiri. Di sini saya akan bikin sendiri. Karena saya ingin berkreasi sendiri teksnya. Saya pakai warna merah. Saya pakai warna merah. Duplikat. Saya jadikan satu. Kemudian duplikat lagi. Yang tengah. Saya putar 90 derajat. Enter. Kemudian saya taruh tau. Di sini saya Tidak. Saya ingin membuat buruk. Ini kita turun sedikit. Biar proporsional. Untuk membuat buruk. Kemudian untuk menyatukan ini. Kalian bisa seleksi semua. Kemudian klik wealth. Di sini. Di sini. Huruf-huruf sudah jadi. Kemudian saya bikin huruf A. Saya duplikat ini. Ctrl-D. D. Kemudian saya balik. Kemudian saya balik. Dengan mirror vertikali. Untuk membuat huruf A. Untuk membuat huruf A. Di sini saya tinggal tambahkan garis saja. Tidak. Kemudian. Ini kita aktifkan juga yang bawahnya. Tekan shift. Kemudian lagi. Kita tekan wealth. Sudah jadi. Kemudian. Untuk huruf U berikutnya. Saya duplikat ini. Ctrl-D. Nah. U. A. U. Di sini saya. A nya. A nya. Saya taruh di sini. Yang pertama. Dan U yang terakhir. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Ini akan saya miringkan arahnya. Caranya. Akan 90. Enter. Kemudian saya balik. Nah. A. 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 Sp英 ini. Kemudian. Untuk menempelkan ini. Coup ini. Atau kubus ini. Caranya. Aktifkan yang ini hurufnya. Kemudian. Efek. Add Perspektive. Terus gunakan set Weisil. Kita tinggal tempelkan di sudut-sudutnya. Yang lain Yang ini sama juga caranya Efek Add Perspektif Kemudian gunakan Flag Tool Yang ini pun sama Caranya Pilih Efek Add Perspektif Kemudian Kita tempelkan di sudutnya Ini saya kasih warna Gunung Kemudian disini Saya kasih warna Kiru Oke Langkah berikutnya Kita Memanginkan warna hitam Caranya dengan Ini Polyline Kita gunakan polyline Kemudian Disini kita Tarik kesini Kasih warna hitam Kemudian disini Juga sama Kasih warna hitam Disini juga sama Kasih warna hitam Untuk Terakhir Kita tinggal Yang kotak Ini Langsung saja Kita 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 Warna hitam Kita Kita Warna hitam Oke Selesai Nah Langkah terakhir Kita tinggal Habus Yang warna Abu-Abu Kita tinggal Delete 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 Nah Kemudian Hotline Kita Hilangkan Semua Caranya Kita Seleksi Semua Maaf Kita Seleksi Semua Disini Kita Ganti Non Seleksi Hilang Berikutnya Kita Buat Bulitannya Lalu Selesai Ganti dengan senti robotik kita ubah tulisannya kita ubah warnanya disini merah disini kuning kemudian yang terakhir disini biru untuk merapatkan tulisan kalian bisa menggunakan object properties di bawah disini ada line spacing kita bisa rapatkan lewat sini oke cukup selesai demikian tutorial saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan tulis komentar jika Anda ada pertanyaan sampai jumpa salam heady channel selamat menikmati selamat menikmati